Sementara itu calon wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ilham Akbar Habibie menghadiri doa bersama di lokasi pembangunan Masjid Besar Anihaya yang berada di komplek Pondok Pesantren Anihaya, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ilham Habibie mengatakan jika dirinya terpilih nanti, pihaknya akan membuat program kerja untuk meningkatkan ilmu dan teknologi di Pondok Pesantren-Pondok Pesantren yang ada di Jawa Barat. Pesantren-Pondok Pesantren memang tadi kan ditanya program ya, kalau menurut saya ya alakan banyak Pesantren itu semakin lama juga kuat di IPTEC-nya. ImTAC saja memang sudah mulai di bagian yang non-IMTAC, tapi juga harus kuat di IPTEC-nya, sehingga para santri itu belajar mendapatkan satu pendidikan yang menyeluruh. Dan begitu mereka tamat, kita selesai dengan sekolah atau kuliahnya, mereka bisa bekerja di mana pun saja. Karena semuanya akan menjadi ustad atau bumbu agama, ada yang banyak yang punya, akan sana lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.